Intro You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan Karena sumbuh kami bersyukur Karena engkau Allah kami yang hadir dan hidup bagi kami Dan kesempatan ini kembali kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan Semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia untuk mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat siang Teman-teman yang dikasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur Untuk kesempatan ini Tuhan berikan buat kita Belajar bersama Dan ini satu tema yang penting Yang sentral Di dalam iman Kristen Tetapi kita sadar betul Bahwa kita sedang berbicara tentang Allah Jadi jangan berpikir Seperti seorang ilmuwan Yang menempatkan Allah Sebagai objek di bawah mikroskop Kita teliti Dia seperti apa Tetapi sebenarnya Waktu kita melihat tentang Pemahaman doktrin Allah Allah Tritunggal ini Kita harusnya menempatkan diri Kita yang objek ya Allah yang kita kenal Adalah Allah yang bukan objek Untuk kita teliti Tetapi Allah yang mengasihi kita Yang menyatakan dirinya kepada kita Dan saya pikir itu yang perlu Untuk kita ingat sama-sama Miliki dulu sikap hati yang benar ya Tentu sesi yang singkat ini Tidak bisa membahas seluruhnya secara detail Tetapi saya berharap ini menjadi pengantar Buat kita memahami iman kita Memahami iman Kristen Yang kalau saya ingatkan kepada teman-teman Iman Kristen itu berpusat kepada Allah Tritunggal Di dalam pengakuan iman Rasuli Yang kita sebutkan biasanya pada waktu beribadah hari Minggu Maka pengakuan kita berpusat kepada Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan seterusnya Lalu kedua Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Dan seterusnya Dan yang ketiga Aku percaya kepada Roh Kudus Lalu selanjutnya nanti Gereja yang Kudus dan Am Dan seterusnya Jadi kalau kalian perhatikan Sebenarnya pengakuan iman orang Kristen Itu berpusat kepada pengakuan Allah Tritunggal Nah kita coba lihat sama-sama ya Bagaimana sebenarnya memahami akan hal ini Tentu ini tidak sesuatu yang mudah Karena sekali lagi ya ingat Kita sedang berbicara tentang Allah Nah di dalam satu bagian firman Tuhan Di dalam Yiremiah pasal yang ke-9 Ayat 23-24 Yiremiah di dalamnya dikatakan begini Beginilah firman Tuhan Janganlah orang bijaksana bermegah Karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat bermegah Karena kekuatannya Janganlah orang kaya bermegah Karena kekayaannya Tetapi Siapa yang mau bermegah Baiklah Bermegah karena yang berikut Bahwa ia memahami dan mengenal aku Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia Keadilan dan kebenaran di bumi Sungguh semuanya itu kusukai Demikianlah firman Tuhan Teman-teman betapa berbahagianya kita Yang bisa memahami dan mengenal Allah Dan perhatikan Di dalam kekristenan kita mengerti bahwa Bukan kita yang cukup pintar Pikir-pikir Lalu kemudian akhirnya kita kenal Allah Tetapi pengenalan kita adalah Sebatas apa yang Allah nyatakan kepada kita Jadi teman-teman dan saya Mengenal Allah Berdasarkan penyataannya Bagi kita Karena itu kitab suci menjadi bagian penting Untuk kita mengenal siapa Allah Karena di dalam kitab suci Allah menyatakan dirinya Saya mengutip kalimat tokoh reformasi John Calvin Misalnya dia berkata begini True wisdom consists in two things Knowledge of God and knowledge of self Bahkan menarik Sebenarnya makin kita mengenal Allah Sebenarnya kita akan makin mengenal diri kita Karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah Pemahaman Allah teritunggal di dalam gereja Ini menjadi satu hal yang menarik sekali Dan sepanjang sejarah juga Sampai hari ini Banyak yang mencoba Menggoncangnya Mendebatnya Bahkan muncul ajaran yang ngomongnya Kristen Tapi gak percaya Allah teritunggal Makanya sebenarnya Dalam sejarah gereja Dituliskan bahwa yang tidak mengenal Tidak mengakui Allah teritunggal Itu disebut sebagai bidat Oke ya Jadi bidat Di dalam sejarah gereja Adalah berpusat kepada Apakah dia mengakui Allah teritunggal atau tidak Jadi misalnya nanti kita lihat ya Ada beberapa ajaran Yang kelihatannya mengakui Allah teritunggal Tetapi sebenarnya di abad-abad pertama Kedua Itu sudah ditolak karena dianggap sebagai bidat Ya nanti kita coba perhatikan Nah abang mulai dulu Untuk kita memahami bahwa Allah teritunggal Istilah ini tidak ada di Alkitab Jadi tidak ada istilah teritunggal di Alkitab Istilah teritunggal pertama kali Dipakai oleh Bapak gereja Tertulianus Dan gereja Sekali lagi walaupun tidak ada di Alkitab Gereja menggunakan istilah ini dengan makna sesuai dengan Alkitab Karena apa teman-teman? Karena gereja menyadari bahwa Allah menyatakan diri Di dalam sejarah Sepanjang sejarah Dinyatakan di dalam Alkitab Dan itu menunjukkan Keteritunggalan Karena itu kalau kalian perhatikan Pada waktu itu Ini kita bicara sejarah gereja sedikit ya Jadi kalau belajar alat teritunggal itu Mesti pakai dua pendekatan ya Belajar sejarah Lalu nanti kita lihat kitab suci Nah abang mau mulai dengan sejarah Nah kenapa? Kenapa kalian perlu memahami ini? Nah sedikit saya kasih klunya ya Bahwa ternyata Banyak orang-orang yang menuliskan sejarah yang berbeda Karena gak mau terima alat teritunggal Termasuk kalau kalian ngecek ya Saya kalau lihat di Wikipedia Di beberapa Google engine gitu ya Search engine Kadang-kadang menarik sekali Begitu kita googling sejarah alat teritunggal Yang keluar sejarah versi Maaf Versinya saksi Yehova Dan itu juga versi yang dipegang oleh saudara-saudara kita Dari kaum muslim Yang mengatakan sebenarnya begini ya Kalau ini versi yang biasa Dan nanti mungkin kalian akan ketemu di website itu banyak gitu ya Alat teritunggal itu gak ada di Alkitab Makanya dibikin-bikin sama orang Kristen Nah Lalu kemudian mereka mencoba menggoncangnya Kasih bukti-bukti sejarah Tapi balik lagi ya Sebenarnya sejarah itu tergantung siapa yang nulis begitu ya Sayangnya buku sejarah terus terbit dengan pendekatan Yang justru bisa jadi memutar balikan sejarah Jadi kalau kalian ketemu Ya ini saya kasih tipsnya ya Kalau kalian ketemu sejarah-sejarah Apalagi teman-teman kita dari kalangan yang berbeda Lalu bilang Gak bener alat teritunggalmu Alat teritunggal itu produk buatan gereja Nah Kita harus bisa melihat ya Bahwa di dalam sejarah Gereja memang melakukan Berbagai upaya Untuk melakukan pemurnian ajaran Karena sekali lagi ya Kalau ada barang yang asli Selalu aja ada kawe-nya gitu ya Termasuk ajaran yang asli Ada aja yang bikin ajaran-ajaran yang agak kawe Begitu ya Karena itu Secara bulat Kalau kalian lihat pengakuan iman Rasuli Pernah gak dengar pengakuan iman Nisea Konstantinople Nah kalau punya kidung jemaat di rumah Lihat di belakangnya itu ada pengakuan iman Nisea Konstantinople Lalu kalau kalian searching Kalian bisa lihat juga Kenapa ada pengakuan iman Nisea dan Konstantinople Sebenarnya ini adalah dua konsili Apa sih konsili? Konsili itu adalah rapat gereja Jadi pada waktu itu Karena ada tantangan ya Tentang Yesus ini Tuhan atau bukan Jadi mereka mempertanyakan Yang Tuhan itu ala Bapak saja Bapak saja yang adalah ala Atau Yesus juga adalah ala Lalu roh kudus bagaimana? Jadi sebenarnya sepanjang sejarah itu terus jadi perdebatan Tetapi Alkitab kita jelas Alkitab itu menyatakan bahwa Allah Bapak adalah ala Yesus adalah ala Anak adalah ala Nah di dalam gereja mula-mula Mereka juga berjuang bagaimana ini? Nah ketika ada ancaman Misalnya ada yang bilang Enggak Allah yang ala itu cuma yang bapak Maka gereja rapat Itulah konsili Nah apa yang dirapatkan? Ternyata hasil rapat itu Keluarnya dalam bentuk pengakuan Iman Makanya tadi Abang bilang ya Pengakuan iman kita Itu bersumber Dari sejarah gereja yang di dalamnya Gereja meresponi Ajaran-ajaran sesat pada zaman itu Jadi ketika ada ajaran sesat bilang Enggak nih yang ala cuma bapak Yesus bukan ala Muncullah konsili Yang mencoba Menggumulkan dengan serius Nah itu yang kita kenal Misalnya Nisea Di konsili Nisea Tahun 325 Masehi Itu tokohnya berantem antara Berdebat lah ya Antara Atanasius dan Arius Arius ini Menganggap Yesus itu bukan ala yang asli Jadi dia bilang Yesus itu ala tetapi dia diciptakan Jadi dia gak kekal Nah nanggap ya Nah ini perdebatannya Arius Nah Arius Nah sayangnya itu ya Hasil konsili ini kan Atanasius kemudian mempresentasikan Dan akhirnya Hasilnya Kristus sama esensinya dengan Bapak Kristus juga adalah ala Itulah hasil konsili Nisea Nah teman-teman yang baca sejarah Dari Dari perspektif sejarah yang lain Itu biasanya kritiknya begini Yesus itu bukan ala Dia dijadikan ala oleh konsili Nisea Padahal kalau kalian mengerti sejarah gereja Waktu mereka rapat Kan mereka bukan menjadikan Yesus ala Mereka lihat kembali data sejarah Data alkitab Bahwa tidak bisa tidak Kita gak mungkin mengakui Yesus bukan ala Karena Kalau kalian melihat data-datanya Bahwa apa yang Yesus lakukan Itu menunjukkan dia ala Jadi bisa paham ya Yang nulis sejarah membelokkan Nah itu banyak banget Nah sayangnya memang teman-teman mayoritas ini Bacanya sejarah yang salah Jadi dia bilang Yesusmu baru dijadikan ala tahun 325 Ya kalau kalian belajar sejarah Enak aja Tahun 325 Hanya meneguhkan Apa yang sudah seharusnya Yaitu Yesus Kristus Sama esensinya dengan Bapak Lalu kemudian setelah selesai ini kan mulai tenang lagi Eh muncul lagi Yang dipermasalahkan berikutnya adalah Roh Kudus Wah Roh Kudus bukan Allah Roh Kudus itu cuma kuasa Roh Kudus itu cuma kekuatan Cuma power Roh Kudus bukan pribadi Sementara Di dalam Alkitab Kalau bicara Roh Kudus Roh Kudus gak pernah dipakai kata ganti benda Bukan it Bukan it ya Tetapi kata gantinya selalu kata ganti orang Begitu ya Kata ganti pribadi Berarti Roh Kudus itu bukan sekadar kuasa Misalnya ini saya Bang Alex ya Lalu saya punya tenaga Wah ini Bang Alex dan tenaganya Bang Alex Banyak yang waktu itu muncul ya Ke akhirnya gereja rapat lagi Rapat di Konstantinople Tahun 381 Makanya ingat ya Kalau sekarang gereja kita biasanya Di hari raya tertentu Mengatakan pengakuan iman Nisea Konstantinople Karena itu menggabungkan dua hasil rapat Meneguhkan apa yang gereja yakini Ya Teman-teman kalau lihat Itu tokohnya Pada waktu itu adalah Sekali lagi Athanasius Melawan golongan Macedonia Kalau kalian belajar sejarah Nanti bisa cari Bahwa golongan Macedonia ini Bilangnya begini Roh Kudus itu bukan Allah Tapi ciptaan juga Jadi sekali lagi ya Di dalam setiap konsili ini Memang yang tidak dipermasalahkan itu Bapak ya Bapak itu kayaknya udah diterima lah Universal Tapi ketika Yesus 325 Roh Kudus 381 Nah hasilnya Roh Kudus adalah Allah Nah ini yang diputar balikan oleh teman-teman Dengan Wikipedia juga sekarang Susah juga ya Wikipedia sekarang kan Siapa yang masukin ya Nah begitu dimasukin dalam sejarah Kalian bisa ketemu beginian Bahwa Yesus dijadikan Allah Tahun 325 Roh Kudus dijadikan Allah Tahun 381 Jadi sebenarnya Tidak ada tuh Allah Teritunggal Itu cara mereka membaca sejarah Karena mereka menolak Tapi kalau kalian perhatikan Konsili Justru sudah Melakukan rapat Dan ini diterima Universal pada masa itu Dimana Allah Bapak Bapak adalah Allah Yesus adalah Allah Diteguhkan di Nisea 325 Dan Roh Kudus adalah Allah Diteguhkan di 381 Jadi saya hanya ingin kasih Sense buat kalian ya Bahwa perdebatan doktrin Yang terjadi Sebenarnya Sudah disimpulkan Di 381 Dan akhirnya Kayak gereja kita Mewarisi yang namanya Pengakuan Iman Nisea Konstantinopol Nah Sekarang kita coba lihat Versi Alkitabnya ya Dalam arti Emangnya Di sejarah Kayak gitu bang Tapi jangan-jangan Beneran mereka bikin Yesus jadi Allah Nah kalian harus rajin Baca Alkitab Dan lihat di dalam Alkitab Bahwa Apa yang Diformulasikan Di 325 Dan 381 Itu sumbernya adalah Waktu kalian melihat Perdebatan Athanasius Sama Macedonia Mereka tuh sama-sama Berusaha mempertahankan Athanasius Menggunakan Alkitab Begitu ya Nah di dalam sejarah Memang ini jadi Semacam Pergumulan Karena Munculnya Itu Berbeda-beda Ya misalnya Kalau kita lihat Bapak Banyak yang dikaitkan Dengan mencipta Nah Yesus Kristus Anak Waktu menebus Dan roh kudus Kemudian kita lihat Adalah Yang hadir Dan membimbing Nah di dalam sejarah Kita bisa lihat Secara umum Begini ya Bahwa di dalam Masa perjanjian lama Seolah-olah Itu masanya Bapak Nah makanya Banyak yang bilang Dimana Yesusnya Waktu perjanjian lama Dimana roh kudusnya Karena Yesus baru kelihatan Misalnya di perjanjian baru Dan roh kudus Yesus naik ke surga ya Habis dia naik ke surga Roh kudus turun Nah lalu kemudian disitulah Dibilang Memulailah Eranya gereja 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 Dan eranya roh kudus Begitu ya Jadi sebenarnya Di dalam Banyak cara pandang Kalau kamu tidak Memahami Kita jadi berpikir Ini ya benar Yesus itu baru Dicipta pas PB Nanti roh kudus itu Baru dicipta pas Era gereja Tidak demikian Sebenarnya Karena Alkitab Sebenarnya Menyatakan Bahwa alat ritunggal Sudah ada Sejak Kekekalan Di dalam penciptaan Kejadian pasal 1 Memang terlihat Bapak mencipta Tapi jangan lupa Bapak mencipta Dengan Firman Waktu dia berfirman Kemudian itu jadi Siapakah firman Ya itulah Pribadi Yesus Kristus Yang muncul Di perjanjian lama Lalu kemudian Dikatakan Waktu Allah mencipta Itu Roh Allah Melayang-layang Di permukaan air Itu Menyatakan Kalau kita lihat Dan kita tarik Yaitu Menyatakan Kehadiran Allah Yaitu Roh Kudus Nah jadi Teman-teman yang dikasihi Tuhan Sekali lagi Sejarah diputarbalikan Sementara mereka Tidak belajar Alkitab Jadi akhirnya Lucu juga ya Alkitabnya Punya kita Dia gak baca Tapi dia tulis Data sejarah Memutarbalikan Bahwa orang Kristen Menjadikan Yesus Allah Menjadikan Roh Kudus Allah Makanya jadi Di Tritunggal Saya pikir itu Cara orang yang Tidak belajar Sejarah Nah tadi kalian Lihat kan Sepanjang sejarah Gereja Kenapa gereja Konsili Karena selalu ada Yang melakukan Upaya penyesatan Nah jadi ini Tiga pandangan Umum Yang salah Tentang Allah Tritunggal Dan ini Sudah ada Sejak Sejak Sejarah Gereja Awal Ya Nah tadi Kalau kalian perhatikan Lihat Yang paling kiri Nah ini unik juga nih Yang paling kiri itu Sebenarnya Pandangan yang Sangat Membelak Keesaan Allah Sementara yang Paling kanan Sangat Membeda Sangat Sangat Menegaskan Tentang Ketiga Pribadi Nah jadi unik juga nih Sepanjang sejarah Gereja Muncul Beberapa Ini yang disebut Bidat Ya Apa itu bidat Ya Ajaran yang Sesat Tapi ini banyak Yang ikut Nah dan sekarang Itu banyak juga Yang ikut Bahkan Beberapa Hamba Tuhan Kalau lihat Perdebatan di Youtube Banyak yang mengaku Sabelianisme Padahal Sabelianisme ini Sudah ditolak Sebagai bidat Di Konsili 325 Ya Jadi Arianisme Sabelianisme itu Itu Mirip sekali ya Di masa itu Nah perhatikan yang paling kiri Ya paling kiri dulu Nah ini bidat yang pertama Bidat itu apa Pokoknya bidat itu Ajaran sesat ya Apa bedanya bidat sama bodat Bodat Mirip kayak manusia Tapi bukan Kalau kau jeli Dia bukan manusia Dia bodat gitu Bidat juga begitu Mirip kayak ajaran asli Dia pakai alkitab kok kak Dia pakai alkitab Tapi enggak gitu ya Alkitabnya diputar balikan Makanya hati-hati Dengan Orang-orang yang ngasih Ajaran-ajaran baru Kamu kayaknya seneng Tapi bisa jadi Itu bidat ya Makanya Selalu ingat Dia pegang gak Pengakuan iman rasuli Itu ujian kita Maksudnya pegang apa kak Kalau dia tidak percaya Yesus Tuhan Dia tidak percaya Roh Kudus Tuhan Nah itu udah bidat itu Walaupun dia bilang Kami Kristen kok Kami gereja Gereja Bapak Esa Ada begitu ya Kami cuma Bapak Yesus itu ciptaan Nah perhatikan paling kiri Unitarianisme Inilah sumbernya Arianisme juga ya Arianisme dengan Mirip seperti Sabelianisme itu Unitarian itu Mengatakan Yang Allah Sejati itu Cuma Bapak Dia pencipta Nah Bapak itu F itu Father Father create the sun Dia Allah Nomor dua Jadi Yesus itu Creature Ciptaan Lalu dia Kemudian Bersama Bapak dan Anak Mencipta lagi Roh Kudus Itu yang paling bawah Makanya dia lihatnya secara berurutan Nah Ini Tidak Tepat Bahwa Bapak Anak Roh Kudus Itu hadir Sejak kekekalan Dan mereka Dibicarakan Bukan sebagai Tingkatan Jadi kalian lihat ya Ajaran seperti ini Sesat Ini sudah ditolak Dari tahun 325 Lalu ada lagi Seorang yang namanya Sabelius Sabelius ini Memperkenalkan Dia berusaha Mencoba Menjembatani Betul sih Ada Satu Allah Tapi kemudian Ada tiga juga Nah bagaimana Lalu Sabelius Mencoba menjelaskan Tapi yang Sabelius jelaskan Adalah begini Bapak Itu muncul di perjanjian lama Anak Muncul di perjanjian baru Roh Kudus Muncul Di era gereja Lalu penjelasannya Sabelius Sebenarnya mereka satu Cuman ganti Tiga baju Nah sekarang pun Masih banyak orang Kristen Pemahamannya Sabelius Misalnya ada seorang anak gitu ya Atau seorang bapak lah Bapak itu pagi-pagi di rumah Adalah seorang Kepala keluarga Siang di kantor Dia bos Malam Dia di RT Ketua RT Misalnya Jadi ada yang bilang kayak begitu Nah itu pandangan yang bidat Tidak tepat menjelaskan Alat Ritunggal seperti itu Itu sudah ditolak Di abad keempat Ya Itu bidat Ini kalau kamu masih punya pikiran Begitu Oh Nanti dia Ini ya Pindah Karena berarti begini Sebenarnya Kalau begitu Ini pertanyaan sederhana Siapa yang mati di kayu salib Bapak yang lagi pakai baju anak Nah Waktu Yesus datang ke dunia Surga kosong dong Nah itu kan cara pandang Kalau kita melihat Makanya Sabelianisme ini Ditolak Dan dikatakan bidat Karena penjelasannya itu Dalam sejarah gereja Mereka sebut sebagai Patri-passionism Patri itu dari kata Pater Pater itu berarti Bapak Berarti yang mati di kayu salib Bapak dong yang menderita Makanya Patri-passionism Mereka mengatakan Tidak benar Sabelius mengajarkan Ajaran yang sesat Dan sudah ditolak Gereja 325 Sayangnya Sampai hari ini Masih banyak Orang Kristen menjelaskan Tritunggal pakai Sabelianisme Punya Ilustrasi Iya Jadi sebenarnya gini Kayak air H2O Nanti kadang-kadang Bentuknya air Cair Nanti bentuknya uap Nanti bentuknya Apa lagi Embun Begitu ya Itu penjelasan yang Tidak tepat Karena Yesus itu Tidak berubah-berubah Begitu Yesus jadi Jadi kalau misalnya gini Allah Bapak jadi anak Berarti Bapak berubah Jadi anak Lalu Bapaknya gak ada dong Karena kan udah jadi anak Tidak demikian Tritunggal tidak menjelaskannya Demikian Ya Nah yang Paling kanan Ini akhirnya muncul Karena dia gak terlalu setuju Sama Sabelianisme Tapi dia malah kejauhan Yaudah deh Ada 3 Allah Jadi akhirnya Jadi politeis Padahal kekristenan Kita monoteis loh Kita kekristenan Tidak mengakui 3 Allah Teman-teman perhatikan Kita tidak mengakui 3 Allah Loh Lalu bagaimana dong bang Katanya 3 Tapi 1 Nah perhatikan Penjelasan abang Kekristenan Mengakui Hanya 1 Allah Dan 1 Allah itu Menyatakan diri Dalam 3 Pribadi Jadi yang 3 itu Pribadinya Bukan Allahnya Kalau kita bilang Allahnya yang 3 Maka kita jatuh dalam Politeis Sementara kekristenan Tetap kita mengakui Kita monoteis Makanya definisi Tritunggal Perhatikan ya Definisi Tritunggal Adalah Hanya ada Satu Allah Yang di dalam Keberadaannya Terdapat 3 Pribadi Dan 3 Pribadi ini Kekal dan setara Kekal berarti Dari awal Bareng-bareng Setara berarti Tidak ada yang lebih tinggi Dari satu sama lain Seimbang Tapi Mereka juga Tidak kecampur Bapak Bisa dibedakan Sama anak Anak bisa dibedakan Sama roh Jadi mereka bisa Dibedakan Satu Dengan yang lain Ah Sampai sini dulu deh Tarik nafas Ya ampun Rumit banget Iman gue ya Tapi inilah yang Alkitab nyatakan Buat kita Mungkin ada yang nanya Kenapa sulit ya bang Memahami ini Kalau saya mengatakan Dengan sederhana Kenapa sulit Diterima dengan rasio Karena kebenaran ini Wahyu Allah Ini bukan spekulasi manusia Ini bukan penjelasan Matematika Sebenarnya Kebenaran ini Berasal dari pencipta Bukan dari ciptaan Jadi kadang-kadang Kalau kita memahami Kok sulit dimengerti ya Bagi saya Ini bukan Tidak masuk akal Tetapi ini Melampaui akal Beda ya Kekristenan Bukannya Tidak rasional Aduh Kristen ini Tidak rasional lah Masa imannya kayak gitu Tapi ini adalah Pemahaman yang Supra rasional Melampaui akal Dan kebenaran ini Adalah mengenai Satu-satunya Allah Yang Dikatakan di Alkitab Tidak ada yang bisa kita Samakan dengan Allah kita Ya Nah lalu bagaimana Kalau begitu Sikap kita Waktu belajar Alat Ritunggal Maka perhatikan Miliki iman Percaya dalam Kristus Karena gini teman-teman ya Saya mengutip Agustinus ya I believe That's why I understand Kadang-kadang kita Tidak bisa berkata Saya mesti ngerti dulu Baru saya mau percaya Seringkali Percaya aja dulu Lalu kemudian Melalui Pemahaman Demi pemahaman Kamu akan mengerti Tunduklah pada Alkitab Yang adalah firman Allah Jadi kita kembali Kepada Alkitab Apa yang benar Apa yang tidak bersalah Yang Alkitab katakan Dan mari Punya kerendahan hati Waktu kita Tidak sanggup menjelaskan Tidak sanggup memahami Maka kita harus mengatakan Ya Tuhanku adalah Tuhan yang besar Tapi bukan berarti Kita tidak punya Pemahaman sama sekali Jadi jangan juga Jadi orang Kristen yang malas ya Aduh saya tidak sanggup Memahami Tritunggal Kalau ada teman nanya Aduh saya tidak sanggup Pokoknya saya tidak tahu Kata Bang Alex itu Tidak bisa dipahami Lalu kamu tidak belajar Menjelaskan Tidak belajar Memberitakan Nah bagi saya tetap Kita harus bisa Mencoba Membawa orang Melihat Kepada Allah yang besar itu Nah Saya pakai pendekatan terakhir Untuk kita memahami Apa sih yang Alkitab katakan Memang ini sesuatu yang Sudah sejak Abad-abad awal Bapak gereja juga Tanda kutip ya Hanya bisa Menyimpulkan Dengan sederhana Jadi makin baca Alkitab Nah saya pinjem ya Ini penjelasannya Dikumpulkan oleh Bapak Wayne Grudem Dalam bukunya Bapak Grudem bilang begini Gereja tuh waktu baca Alkitab Dia gak bisa tidak Bahwa ada tiga pribadi Waktu baca ada Bapak Waktu baca ada Ada Yesus Waktu baca ada Roh Kudus Jadi gak bisa bilang Cuma satu Ada tiga pribadi Dan menariknya Setiap pribadi itu Adalah Allah Karena sifat-sifat Allah Ada pada Ketiga pribadi itu Yesus Maha Tau Dia Maha Kuasa Jadi gak bisa dibilang Bukan Allah Begitu ya Roh Kudus juga begitu Kalau kalian belajar tentang Roh Kudus Roh Kudus adalah Waktu Daud Misalnya tulis di Masmur 139 Kemana aku dapat pergi Menjauhi rohmu Roh itu Maha Hadir Maha Tau Aku lari kesana Engkau ada Aku kesini Jadi roh itu pun digambarkan Sebagai Pribadi Allah Tetapi Alkitab juga mengatakan Pada saat yang sama There is only One God Nah jadi gimana nih Alkitab dibaca Ada tiga pribadi Dan tiga-tiganya Setiap pribadi itu Allah Tapi katanya Hanya ada satu Allah Maka kemudian Di abad kelima Bapak-bapak gereja Hanya sanggup Menyimpulkan Sampai kepada Gambar ini Ya Nah saya pikir ya Inilah konsep trinitas Yang dipahami orang Kristen Perhatikan gambarnya Bapak Lihat ya Bapak yang paling atas Bapak itu bukan anak Jangan kamu pikir Bapak sama anak sama Enggak Karena realitanya Di Alkitab Ada Bapak Ada anak Berarti itu dua Pribadi yang berbeda Bapak Bukan anak Anak Bukan roh kudus Roh kudus Bukan bapak Bisa lihat ya Ada tiga pribadi Tetapi Bapak itu Adalah Allah Dia Tuhan Anak Juga adalah Tuhan Roh kudus Juga adalah Tuhan Kalau begitu Ada berapa Tuhan Satu Tuhan Nah Jadi Bapak gereja ini Hanya sampai sini loh Penjelasannya ya Karena mereka mengakui Makin baca Alkitab Kita gak bisa buang Oh Kayaknya Yesus bukan Tuhan Enggak Dikatakan dengan jelas Yesus menerima penyembahan Dia gak nolak Waktu dia disembah Roh kudus itu maha tahu Roh kudus itu memimpin Itu gak mungkin tidak Bapak bukan anak Buktinya dimana Bapak bukan anak Coba lihat ayat ini Yohanes 8 Yesus ngomong Kamu menghakimi Menurut ukuran manusia Aku Yesus Tidak menghakimi Seorang pun Dan jikalau Aku menghakimi Maka penghakimanku itu benar Sebab aku Tidak seorang diri Tetapi aku bersama Dengan dia yang mengutus aku Kalau bapak sama dengan anak Yesus bohong dong Yesus ngomong Aku tidak seorang diri Tapi bersama dengan Dia Siapa dia? Bapak Jadi Dua pribadi beda ya Ini bukan satu Disama-samain Ganti baju Model Sabelius Gak bisa Lalu apalagi tadi Anak Anak itu bukan roh kudus Dari mana taunya? Coba lihat Ini Kisah Rasul 10 Dalam khotbah Petrus Di kisah Rasul 10 Dia berkata begini Kamu tahu tentang segala Yang terjadi di seluruh Tanah Judea Mulai dari Galilea Sesudah baptisan Yang diberitakan oleh Yohanes Yaitu tentang Yesus dari Nasaret Bagaimana Bagaimana Allah mengurapi dia Dengan Ruh kudus Ingat ya Petrus itu Saksi mata Jadi ternyata Jangan bilang Oh konsep tritunggal itu Baru dibuat Gereja tahun 325 Lihat khotbah Petrus Petrus sendiri Sadar betul Yesus bukan roh kudus Karena dia bilang Tentang Yesus Bagaimana Allah Bapak Mengurapi dia Dengan roh kudus Jadi Petrus sendiri Clear loh Pemahaman teologinya Ada 3 pribadi Nah bisa paham ya Jadi kalau orang bilang Oh konsep tritunggal itu Baru di abad keempat Kamu gak baca Alkitab kami Alkitab kami Petrus Orang saksi mata pertama Jelas banget Pembedaannya Bisa aja kan Kalau Petrus Misalnya Yesus itu Lalu dia jadi roh kudus Lalu dia jadi bapak Enggak Ya Lihat lagi Roh kudus Bukan bapak Dimana ayatnya Coba lihat Yohanes 14 Yohanes 14 Ayat 25 Semuanya ini Itu kukatakan Kepadamu Ini Yesus yang ngomong ya Selagi aku bersama-sama Dengan Kamu Tetapi penghibur Langsung dikasih keterangan Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh bapak Jadi roh kudus bukan bapak Jangan sembarangan gitu ya Bilang roh kudus adalah bapak Gak bisa Karena disini roh kudus Diutus bapak Dan Dia yang akan mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Dan seterusnya Jadi gereja mula-mula pun Hanya sampai gambar ini Tapi mereka tidak meragukan Mereka mengimani Bahkan Mereka memurnikan Ketika ada bidak Mereka bikin rapat Teguhkan lagi Makanya sekali lagi Bukan konsili Menjadikan Yesus Tuhan Konsili tidak menjadikan Yesus Tuhan Tetapi meneguhkan Apa yang sudah ada di Alkitab Bahwa memang Yesus Tuhan Konsili tidak menjadikan Roh kudus Tuhan Tetapi konsili hanya meneguhkan Apa yang ada di Alkitab Tentang roh kudus adalah Tuhan Sementara sejarah yang ditulis Katanya kita yang bikin Yesus jadi Tuhan Tahun 325 Roh kudus jadi Tuhan Tahun 381 Jadi memang ini banyak serangan lah Terhadap ini Nah mungkin pertanyaan selanjutnya Lalu bagaimana dong bang Dijelaskan Memang gak ada penjelasan Gimana penjelasan Gak ada penjelasan Kalau kita bisa jelaskan Allah Hebat juga kita ya Dan memang begini Teman-teman dan saya Kita ada di dunia materi Dan ingat Sebenarnya tidak semua hal juga Dalam dunia materi sekalipun Bisa kamu jelaskan Bener gak Makanya saya tulisnya begini Saya gak suka pakai ilustrasi Karena saya juga takut Semua ilustrasi Pasti terbatas materi Ruang dan waktu Karena itu sebenarnya tidak ada ilustrasi Yang dapat menjelaskan Allah Tritunggal dengan tuntas Tapi bang Saya perlu pakai ilustrasi Begini deh Kalau memang Allah Tritunggal itu Adalah Allah Dia bukannya harus diilustrasikan Tapi harus disembah Ya Makanya kalimatnya menarik Dalam satu buku yang saya baca Dia mengatakan Kalau Yesus Bapak Yesus Roh kudus adalah Allah Maka tugas kita bukan Mengilustrasikannya Tetapi Menyembah Dia Jadi Menurut Abang gak ada ilustrasi Saya bilang gak ada Tidak bisa diilustrasikan Semua ilustrasi Punya kelemahan Karena sekali lagi Yang abang bilang barusannya Di dalam dunia materi saja Tidak semua hal Sanggup diilustrasikan Bener gak Saya kasih contoh Mamamu lah Mamamu misalnya ya Mungkin orang tuamu Mamamu punya tiga anak Lalu mamamu mengasihi Anak pertama Seratus persen Mengasihi anak kedua Seratus persen Mengasihi anak ketiga Seratus persen Berapa persen kasih mamamu Tiga ratus persen Jadi Jangan bilang Allah dulu deh Terlalu jauh Kamu mau jelaskan Allah Jelaskan dulu mamamu Bisa gak Kita menjelaskan Dalam dunia materi Yang ternyata Tidak semua hal Bisa diilustrasikan Secara Materi Nah nangkap maksud saya ya Saya harap kita juga Gak gila amat Mau menjelaskan Gak apa-apa juga Gak bisa dijelaskan Emang kenapa Karena Itu realitanya ada Mamamu cuman Punya kasih Seratus persen Tapi dia bisa Mengasihi anak pertama Seratus persen Kedua Begitu Jadi Kalau Allah Dikatakan Susah dimengerti Ya gak apa-apa juga Emang harus dimengerti Tuntas Kalau kamu Mengerti Allah Dengan tuntas Kamu gantian Jadi Allah Allah yang menyembah Kamu gitu ya Jadi Saya tetap Meyakini Di dalam Unsur Kekristenan Ada yang namanya Misteri Di dalam Kitab Taurat Musa Musa bahkan Mengatakan Yang tersembunyi Itu bagi Allah Tetapi yang Dinyatakan Itu yang bagi kita Ya jadi Gak apa-apa juga Makanya saya senang Dengan kalimat Dari Bapak Millard Erickson Waktu dia menjelaskan Tritunggal Wah tebel banget Dia jelasinnya Tapi dia tutup Dengan kalimat ini ya Kalimatnya menarik Try to explain it You will lose your mind But try to deny it You will lose your soul Wow Ini Code of the day ya Bukan berarti Tidak bisa dijelaskan Tetapi Kita tidak sanggup Menjelaskan Tuntas Tapi kita tolak Ya sudah lah Kalau gak bisa dijelaskan Dia bukan Allah Kita kehilangan jiwa kita Oke Sebagai penutup Apa sih aplikasinya bang Belajar alat Tritunggal Mungkin kamu nanya Dari tadi Kayaknya perdebatan inilah Bidat ini Bidat itu Sebenarnya apa yang bisa kita Praktekkan Karena semua doktrin Semua kepercayaan itu Sebenarnya Mempengaruhi kehidupan Sadar atau tidak Makanya kalau saya lihat Kenapa Bapak Gereja Begitu giat ya Mempertahankan Bikin konsili Rapat zaman dulu tuh Gak gampang Makanya konsili mereka tuh Bisa tinggal di satu tempat Katanya berbulan-bulan Untuk memikirkan Kenapa Bagaimana nih Atanasius Gimana pandangannya Arius bagaimana Akhirnya mereka bilang Gak bisa Yang lebih al kita biar Atanasius nih Kita tolak Arius misalnya Nah teman-teman Semua doktrin itu Berpengaruh sama hidup Kau bilang Enggak Tapi pasti ada pengaruhnya Contoh Kalau kamu merasa Misalnya doktrin apa Keselamatan Kalau menurut kamu Keselamatan bisa hilang Pasti hidupmu Akan ketakutan Aduh nanti kalau hilang Bagaimana Nanti kalau hilang bagaimana ya Tapi kalau kamu Meyakini keselamatan Maka ya Pasti sikap hidupnya berbeda Tergantung doktrinnya apa Makanya Kenapa kita perlu Memahami alat ritunggal Karena sebenarnya Banyak hal dalam kekristenan Itu terkait dengan Tritunggal Nah contohnya apa Ya lihatlah Hidup ibadah kita Kalau kalian ada di gereja-gereja Yang masih liturgi Maka biasanya itu liturgi tritunggal Di bagian awal Menyembah Allah Nanti pengakuan dosa Ngakunya sama Yesus gitu ya Di muka Tuhan Yesus Nanti mau firman Doanya ke siapa Ke roh kudus Pernah lihat gitu gak Kalau kalian di gereja yang liturgi Begitu Kalian harus lihat Itu gereja liturgi itu Menggambarkan Keteritunggalan Allah Karena itu menjadi Satu nilai yang gereja Anud ya Jadi sebenarnya Kalau Kalau Yesus adalah Allah Roh kudus adalah Allah Bapak yang udah pasti Dia adalah Allah gitu ya Kalau Maka sebenarnya Boleh gak berdoa Sama Yesus Ya boleh Boleh gak berdoa Ke roh kudus Boleh Nah makanya Di lagu-lagu Kidung jemaat itu Ada seksion Ini seksion Yesus Ini seksion roh kudus Dan itu Semua menyatakan gitu ya Roh kudus Tetap teguh Kau pemimpin Pimpin umatmu Pimpin kami yang lemah Lewat gurun dunia Jiwa yang letih lesu Mendengar seruanmu Hai musafir ikutlah Ke negeri sejahtera Kalau kita mengerti alat ritunggal Kita akan ditolong Berdoa kepada Pribadi alat ritunggal Yang bukan cuma satu itu Pribadinya Biasanya kan Makanya saya senang tuh ya Kalau lihat Liturgi gereja yang baik Tentunya ya Disiapkan dengan baik Itu doanya indah sekali Misalnya kalau begini Ya Bapak Kalau Bapak itu Kaitannya sama apa Ya Bapak yang mencipta Kalau masalah cipta-mencipta Ya Bapak yang mencipta Alam semesta Dan segala isinya Waktu bicara Yesus Ya Yesus Kristus Yang menebus umatmu Yang berdosa Lalu roh kudus Ya roh kudus Yang memimpin Dan mendampingi Hidup kamu Kepadamu ya alat ritunggal Kami datang Saya lebih menghormati Doa-doa seperti itu Yang ditulis dengan Indah dan baik Ketimbang Doa spontan Tapi gak ngerti lagi Ngomong apa Maaf ya Kadang-kadang abang denger Ada yang doa begini Ya Bapak kami datang Padamu Yesus Kami semua bersyukur roh kudus Hati-hati ya Bukannya Tuhan Gak denger doa Tetapi kamu gak Bertumbuh di dalam Pengenalanmu Akan Allah Sebenarnya Kalau kalian pengenalannya Jadi Jangan berpikir Selamanya yang spontan itu Pasti baik ya Kalau spontannya Tidak didasari pengertian Malah blunder gitu ya Sebenarnya Ada yang bilang Jadi menurut abang Bagaimana Ya saya bilang Coba belajar berdoa Dengan baik Makanya kita Mesti belajar berdoa ya Ya Bapak Kami datang Kepadamu Di dalam Nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Jadi jelas Saya datang kepada Bapak Di dalam Yesus Itu menolong kita Memperkaya kerohanian kita Tapi kalau Kebalik-balik Tuhan denger gak Ya saya yakin Si Tuhan denger ya Tapi contoh begini deh Kalau anak kecil Pernah gak punya ponakan Anak kecil ya Dia gak tau yang mana mama Mana papa Anak kecil dia Mama Papa Begitu papanya Mama Mama Begitu mamanya Papa Papa gitu ya Ya itu kalau anak kecil Begitu lah Dia gak bisa bedain Mana papa Mana mama Pokoknya yang deket sama dia Itu papa Itu mama Gitu ya Tapi kalau kamu sudah Umur 16 tahun Terus kamu gak bisa bedain Mama Papa Papa mama Gak tau yang mana Itu kamu yang gila Gitu ya Nah pertanyaan saya adalah Kamu sudah berapa lama Jadi orang Kristen Apakah hidup doamu Diperkaya Dengan pengenalanmu Akan Allah Teritunggal Jadi Your worship Your prayer Nah Kenapa abang tulis Marriage life Kadang-kadang kalau orang Mau menjelaskan ini Kalau sampai ada yang butuh penjelasan Saya bilang ini pun juga agak sulit ya Masih ingat kalimat Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Nah Kalau orang nanya Di Itu soalnya konsep Alkitab ya Jadi apa Bagaimana menjelaskan Tiga tapi satu Satu tapi tiga Nah lihat aja lah Suami istri itu dua pribadi Tetapi ketika mereka menikah Mereka menjadi satu pribadi Satu kesatuan Ya bukan pribadinya yang jadi satu Tapi Satu kesatuan Ya Nah itu Kalau kita mengerti Marriage life Sebenarnya itu yang Menyatakan Alat Ritunggal Dengan sangat indah Suami bukannya Berkuasa atas istri Istri disuruh-suruh Tidak Suami sama istri equal Nah itu equality In the trinity It's also reflect In the marriage life Dan terakhir ya Church life Kenapa kita punya banyak karunia Karena sumbernya Allah yang juga adalah Allah yang tiga pribadi Jadi kalau orang lihat Kenapa di gerejamu Bisa duduk bersama-sama Yang satu hitam Yang satu putih Yang satu kaya Yang satu miskin Sebenarnya Church life Is only reflect the trinity Merefleksikan Alat Ritunggal Dimana tidak semuanya Satu warna Ya Makanya gereja mengakui Kesatuan kita Bukan kesatuan Uniform Because we have A trian God That's why Our unity Is not uniformity But our unity In our church life Is Diversity Why? That's reflect Our loving God Dia Allah Tritunggal Dia Allah yang Bapak Anak roh kudus Hadir Bersama-sama Dalam kekekalan Nah gereja seperti itu Jadi sebenarnya Kalau kalian mengerti Tritunggal Kita harus mengusahakan Persekutuan Tidak apa-apa Dia beda dengan kita Itu menunjukkan Kesatuan yang terjadi Di dalam Allah Tritunggal Nah mungkin Mungkin sebagai bagian terakhir Adalah Begini ya Ini Ini sedikit refleksi Walaupun ini juga bisa jadi Apologetika Buat kita ya Ada yang bertanya Begini Kalau Allahnya orang Kristen Satu Allah Tiga pribadi Berarti Bagaimana agama lain Nah kita kan Paling dekat sama Yahudi Dan Muslim Yahudi dan Muslim Percaya Satu Allah Satu pribadi Jadi ini kalau kita mau coba Jadi kita bedanya apa bang Dengan mereka Makanya kalau ditanya Sama gak Allahnya Kristen Sama Allahnya Yahudi Sama Allahnya Islam Ya kita harus bisa Menjawabnya Bahwa Itu adalah Ya Tapi tidak Ya Satunya benar Kita percaya satu Tetapi Kita meyakini Allah yang satu itu Menyatakan diri Dalam tiga pribadi Jadi agama yang lain Jadi monotheis Kita sama-sama monotheis Tetapi kita percaya Kepada tiga pribadi Mereka percaya Cuma kepada satu pribadi Secara apologetika Mana yang lebih masuk akal Ini kita bicara sedikit Bagian penutup lah ya Ini bukan buat debat Cuma maksudnya Abang mau coba Buktikan kepada teman-teman Bahwa Penjelasan Allah Tritunggal Itu bagi kita Sangat Menolong kita Memahami pribadi Allah Saya kasih contoh Begini Kalau Allah itu Maha kasih Bisakah Allah yang cuma Satu pribadi Satu Allah Satu pribadi Menyatakan dirinya Allah yang maha kasih Nah secara Secara Filosofikal Begini Ketika dikatakan Dia adalah Pribadi yang mengasihi Maka selalu Butuh objek Teman-teman Itu menarik ya Kalau kita bicara filosofi ya Kalau kamu dikatakan Mengasihi Dibuktikan dari mana Harus ada objek Yang kamu kasihi Maka pertanyaan Filosofisnya Adalah begini Kalau Allah Adalah Satu Allah Satu pribadi Sebelum Dia ciptakan Bumi ini Sebelum Dia ciptakan Manusia Allah itu kekal ya Sebelum Allah Ciptakan Bumi ini Sebelum Allah Ciptakan Manusia Bisa gak Dia disebut Allah yang adalah Kasih Kalau dia cuman Satu Allah Satu pribadi Karena kalau dia Dikatakan Harus mengasihi Dia maha kasih Berarti harus ada Objek yang dia kasihi Kalau dia belum Ciptakan apa-apa Siapa yang dia kasihi Kalau yang dia kasihi Adalah dirinya sendiri That is a very selfish God Philosophically Tetapi Kekristenan justru Allah Maha kasih Itu sangat logis Karena Allah Sebelum Menciptakan Bumi Manusia Dan semua isinya Dia tetap Sejak kekekalan Adalah Allah yang kasih Karena di dalam Kekekalan Bapak Mengasihi Anak Anak Mengasihi Roh Roh Mengasihi Bapak Jadi secara Pertanyaan Allah itu kasih Kekristenan Lebih Bisa Dengan logis Menjelaskannya Karena kita percaya Satu Allah Tiga pribadi Dalam kekekalan Mereka sudah saling Mengasihi Jadi Allah kita adalah Allah Yang Maha Kasih Sementara Kalau dia Satu Allah Satu pribadi Hanya ketika Dia menciptakan Barulah dia bisa disebut Allah yang Maha Kasih Nah bisa lihat Perbedaannya ya Jadi sebenarnya Kepercayaan Tritunggal Bukan buat-buatan Tetapi Kepercayaan Tritunggal Justru menyatakan Allah Yang adalah Kasih itu Dan justru itulah Yang harus kita perkenalkan Kepada Sudara-sudara kita Kiranya Tuhan menolong Teman-teman Meyakini Allah Tritunggal Dan Menghidupi Kehidupan yang Merefleksikan Saya kenal Allah Bapak Allah Anak Roh Kudus Saya berdoa Saya beribadah Dan kita dalam gereja Menjadi kesatuan Tubuh Kristus Termasuk juga di POF Kehidupi Kiranya Tuhan Menolong kita Kalau ada yang Mungkin masih ingin Nanya Atau apa Silahkan nanti Bisa kontak Abang Kita bisa diskusi Tentang hal itu Mari kita berdoa Tuhan Kami masih mengakuinya Kiranya kehadiranmu Ya Tuhan Menolong kami Untuk terus bertumbuh Mengenal Engkau Dan itu adalah Kebahagiaan hidup Yang sejati Terima kasih Kami bersyukur Menutup sesi ini Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin